Hai selamat sore nih sahabat martabuntan bulan nih kita ini ada di kebun durian ini yang menjadi apa perhatian kita adalah tanaman singkong yang ada di sekitar pondurian mau nanya ke baharantau dimasuk tujuan ada tanaman singkong atau apa bahwa Oh tanaman singkong seperti ini ini cuman antisipasi aja di waktu musim menjelang musim kemarau ini supaya tanah di sekitar durian tanaman kita yang utama itu tidak cepat mengering lembab itu ya cukup bertahan Hai betul-betulnya gitu Oke ini saya lihat yang ada tanaman singkongnya kok anu aja apa itu yang belum ada ketelanya bisa dibedakan kelihatan terlihat nih terbusnya masih kalah dengan yang ada ketelanya Pak ya lebih lembab Oke ini bisa sebagai bahan perdebatannya bisa untuk renungan inspirasi juga bisa ini teman-teman kalau mau mencoba silahkan versinya baharantau ini tanaman singkong ini bisa menjaga kelembapan nilai tanaman gudian Oke ini tanaman singkong diambil singkongnya atau apa bahwa ya ada dua-dua kebutuhan nanti daunnya supaya tidak terlalu tinggi ya kita ambil itu kita kasihkan kambing kebetulan kita juga menggara kambing nanti apa tuh pupuk dibuat pupuk lah setelahnya keletong ini bisa sambil kesimpulannya ternyata berantaukan juga peternak kambing sapi sapi ini tidak terlalu tinggi sama pohon durian Oke dia tumpang sari dia ngambil daun mbak ya bisa untuk kalau ketelanya tidak jadi tujuan utama kita oke ya di samping itu tela sering diambil daunnya juga enggak bagus ya ya pas ya ini bisa kita lihat teman-teman ini yang ada ketelanya ternyata terjaga banyak kelembapannya dan ini trubus banyak berpunculan ini pohon duriannya banyak bermunculan dibanding dengan yang yang sana belum ketelanya belum tinggi itu kelihatan ternyata ini kita lihat kita dekati ini baru mau ditanami sama ketela ini ya lindungi ternyata terlihat di bawah tanah yang cepat kering tanahnya cepat kering juga terus turbus-turbusnya cukup lambat trusnya ternyata sangat lambat nih udah udah letak-letak tanah kering ini kita lihat dulu ini tanahnya cepat kering karena memang pengocoran tapi full B sama kita penyerah sama Oke ini termasuk solusi akan bisa dilihat solusi dan kearifan lokal ini dari petani asli sini ya ini untuk mengurangi kelembapan ternyata ditanami singkong tapi enggak ya enggak enggak apa mengganggu tanaman pokoknya yang penting kita nanti jangan terlalu tinggi kita ambil atau terpangkas Oke pangkas sambil daunnya untuk makan kambing ya Oke terima kasih teman-teman ini bisa menjadi bahan renungan dan masukan bagi kita ternyata ada trik yang sederhana untuk mengurangi panas ya mengurangi kelemah apa terima kasih Sahabat Marbun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih